di saat keluar dari rahim ibunya. Maka di dalam hadith yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah, Kulu mauludin yuladu alal fitroh ila abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Yang maknanya, setiap jabang bayi yang dilahirkan asalnya alal fitroh, berarti yang ditiupkan ruh itu alal fitroh, mengatakan Allah hanya satu-satunya untuk disembah. Namun kenapa kemudian yuktabu amalahu, amalnya kelak akan menjadi pengikut orang-orang kafir, musyrik dari sini. Dia dilahirkan siapa bapak dan ibunya, siapa the old friend, siapa the best friend. Jika the old friend-nya bapak yang paling dekat dan ibunya orang-orang Nasoro, maka yang tadinya ruh ini mengatakan, alastubirabbikum kolubala syahidna. namun setelah itu dia diasuh oleh orang Nasoro. Setiap ahad dibawa ke gereja, membaca dari lagu-lagu di gereja, dan begitu pun diajari dalam berdoa dan beribadah trinitas. Mengetuk kening atas, dada kanan, dada kiri, dan mengatakan kening atas for the father, dada kanan and his son, dada kiri and the soul of the spirit. maka ucapan ini kekufuran. Ibadah trinitas dibagi menjadi tiga. Untuk Allah Bapak, untuk Allah Anak, the meaning is Jesus Christ, untuk the soul of the spirit, the meaning is Malaikat Jibril. Maka diberikan ibadah untuk tiga person. Di dalam Islam, konsepnya tidak ada trinitas. Allah yang menciptakan Nabi Isa, yang mereka sebut Jesus Christ. Allah yang menciptakan Malaikat Jibril. Maka tidak berhak ibadah diberikan kepada dua orang makhluk selain dari Allah. Prinsip di dalam Islam, Tauhid. Menyembahannya kepada Allah, He is the one and only. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, Wa'budullah, wa'latusriku bihi syai'a. Dan bahkan fungsi para Rasul untuk mengajari ini. Walauqat ba'asna fi kuli umatin rasulan, Ani'budullah, wajetani butogut. Maka kami telah mengutus. Para Nabi kepada anytime, anywhere, di zaman apapun. Kepada siapapun, pasti dia itu Ani'budullah, wajetani butogut. Mengajak kepada peribadatan, strike to Allah, tanpa diberikan kepada siapapun. Ibadah hanya kepada Allah. Dan menjauhi manusia dari peribadatan Tauhid. Ini hakikat dari dakwah Tauhid. Maka, bagaimana peribadatan dari mereka orang-orang Nasara dan Yahud, dan yang lainnya yang menyembah dewa-dewa karangan manusia, maka ini adalah suatu kesalahan dari konsep yang dulu semua ruh menyatakan alastubirobbikum kolubala hei ikum hijri khamsah hijri sawa haqadha fi waktu duhur ma yanam sholat al-asr yanam ada lagi yang gantuk lari maka inilah jawaban yang kita bisa jawab bagaimana di alam ruh mereka mengatakan Tauhid dan di dalam hadis ini dia akan lahir dan dicatat amalannya mungkin menjadi amalan orang-orang musrik kafir itulah jawabannya tergantung kepada the old friend and the best friend di saat dia hidup. Jika dia dihidup di antara orang Yahud orang Nasara orang Hindu Buddha Konghucu dan orang atheism orang-orang ateis maka dididik untuk seperti itu tidak ada rob tidak ada kita ini waste the time buang waktu untuk ibadah tidak ada yang namanya ibadah tidak ada yang namanya rob siapa yang harus diibadahi tidak ada maka akan dibawa kepemikiran keyakinan seperti ini kemudian disebutkan setelah dicatat ini poin pendalilan yang akan kita bahas ini wajah pendalilannya bahwa jika seseorang sudah ditakdirkan tadi syaidun aw syakiyun maka disebutkan jika seseorang sudah ditakdirkan bahwa dia menjadi penghuni api neraka meskipun dia melaksanakan amal-amal yang baik kemudian di ujung-ujungnya dia akan melaksanakan amalan ahli neraka dan mati dalam melaksanakan amalan ahli neraka maka masuk api neraka makanya wajah pendalilan maka telah mendahului dia dari catatan di lauh mahfud meskipun dia ahli ibadah kalau memang tertulis dia dari anggota the dweller of jahannam of hellfire pengikut ashabi nar maka dia akan menjadi penghuni api neraka meskipun beribadah di awal-awal usianya di ujungnya dia akan mati dalam keadaan kesyirikan kekufuran ia dan billah menjadi penghuni neraka dan kebalikannya wa ina ahadakum layakmalu bi'amali ahli nar hatta mayakunu bainaha wabainahu iladhi roh maka jika seseorang melaksanakan amalan yang buruk pekerjaannya kesehariannya dosa dan dosa maka orang-orang menilai dia secara dohir ini penuhuri neraka ini jarak antara neraka dengan dia itu hanya satu depak saja mati masuk neraka dah maka disebutkan dan ini poin pendaliannya maka kalau dia telah diluh mahfud tertulis sebagai penghuni surga maka Allah yukallibul kulub Allah mukallibul kulub Allah adalah zat yang membolak balik hati maka orang yang buruk tadi kehidupannya membunuh mendolimi kaum muslimin melaksanakan dosa-dosa setiap hari siang dan malam maka dia akan dimasukkan kepada surga dengan diterima taubatnya melaksanakan taubat diterima taubatnya semuanya dan melaksanakan amalan surga mati dalam keadaan husnul khotimah maka perkara ini tidaklah sulit untuk Allah dan poin pendalilannya adalah fayasbiku alaihi kitab maka kalau takdir sudah ditentukan di lauh mahfud Allah mencatat si fulan min ahlil jannah si fulan min ahlil nar maka kehidupannya akan seperti yang dituliskan di lauh mahfud ini makna dari bab kita fayasbiku alaihi kitab inilah masuk kepada poin bab yang kita inginkan maka disini ya ibadallah telah datang permisalan seperti ini di dalam hadis yang mana hadis ini diriwayatkan oleh imam al-bukhari dari sahal ibn sa'ad as-sa'idi as-sa'idi yang mana di dalam hadis ini menjadi pendalilan bagi kita tentang permasalahan bahwa kita menilai manusia segala yang menjadi poin itu di ujung amalannya jika seseorang amalannya dohirnya baik namun di ujungnya dia mati dalam keadaan keburukan berhak masuk api neraka maka yang menjadi poin is in the last destination bagaimana di akhirnya maka hadis yang mas'hur innamal a'malu bi khawatimiha innamal a'malu bi khawatimiha maka tidaklah amalan-amalan yang menjadi last destination yang menyebabkan dia bermuara di api neraka ataupun in the paradise itu bi khawatimiha dari amalan akhirnya su'ul khotimah ataupun husnul khotimah maka telah datang hadis yang direwetkan oleh imam al-bukhari sebagai penjelas dari hadis ibni mas'ud ini berkata sahal ibn sa'ad as'a'idi di dalam peperangan nadara rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wassalam ila rajulin bahwa nabi melihat kepada seorang sahabat dari barisan kaum muslimin di dalam jihad yang mana sifatnya yukotilul musrikin wakana min a'domil muslimin tidak disebutkan namanya bahwa dia berperang melawan orang musrik di medan pertempuran bersama nabi perjuangan yang berat yang berat wakana min a'domil muslimin dia termasuk dari kaum muslimin yang agung yang ma'ruf dengan amalan amalan yang baik maka nabi di saat berkumpul dengan para sahabatnya memberikan isyarah kepada para sahabatnya man ahaba'an yang dhuro ila rojulin min ahlin nar fal yang dhur ila hadha maka barang siapa dari para sahabat ingin melihat dari contoh mereka orang-orang yang menjadi penduduk api neraka fal yang dhur ila hadha maka agar kalian melihat laki-laki ini falam yazal ala dhalika hatta juriha fasta jalal maut maka disebutkan di dalam hadith bahwa ada orang yang selalu menguntitnya menjadi spy menjadi mata-mata disebutkan di dalam hadith falam yazal ala dhalika maka orang ini terus dalam keadaan kebaikan maknanya di malam hari dia menangis sholat bertahajud dan di siang hari dia meradang menerjang bagaikan singa padang pasir yang membantai kaum musrikin maka di siang hari menjadi singa yang meradang di malam hari menjadi laki-laki yang sangat takut kepada Allah maka di perhatikan oleh beberapa sahabat falam yazal ala dhalika terus menerus dalam kebaikan orang ini hatta lama juriha fasta jalal maut bidubabati saifihi maka suatu hari di saat dia terluka besar dan antum tahu di zaman dulu berperang hanya dengan pedang dan menggunakan baju besi dan juga besi di kepalanya sehingga tusukan-tusukan pedang itulah yang akan membinasakannya maka ada yang tertusuk luka sedikit tergores dan seterusnya maka luka-luka merobek dari tubuhnya yang tidak hanya satu luka banyak dan luka-luka ini ada yang dalam dan ada yang tidak dalam maka itulah orang-orang di zaman dulu dalam berperang berbeda di zaman now maka para sniper di zaman now memberikan peluru yang kalibernya besar M16 automatic classing kof dan yang lainnya dari peluru-peluru sniper yang besar maka dia jika terkena kepala akan membuat kepala itu berlubang beradius demikian-demikian sentimeter masuknya 2 mili keluarnya 10 sentimeter maka jika mengena kepala akan musnah otaknya sudah mati dalam keadaan sepersatu detik adapun di zaman dulu terluka masuk kepada badannya tombak melukai punggungnya melukai perutnya melukai kakinya melukai kepalanya dan belum mati terasa sakit itulah peperangan di zaman dulu maka orang ini falamma juriha fasta jalal maut bitubabati saifihi di saat mempunyai luka yang banyak dan besar dan dia akhirnya tidak bisa kembali kepada base camp kaum muslimin maka dia dalam keadaan di padang pasir di medan perang akhirnya fasta jalal maut tidak sabar ini kesalahannya dia tidak sabar ingin